Tiga Maha Besar Jilid 20 Kiu Im Kau Chu yang duduk di kursi kebesarannya, tiba-tiba menyambung dengan nada mengejek. Huh! Memangnya engkau mampu untuk selamatkan jiwanya Hoa Tian Hang tertawa dingin. Menang kalah sampai sekarang toh belum ketahuan, buat apa engkau mesti bergembira lebih dulu dalam pada itu, ke-6 buah perahu besar dari perkumpulan Kiu Im Kau telah mengepung rapat perahu yang ditumpangi Hoa Tian Hang, ke-6 perahu tersebut dihubungkan satu sama lainnya dengan rantai baja yang sangat kuat, hingga dengan begitu terciptalah suatu gelang rantai yang mengitari sekeliling sungai. Sementara perahu penyeberang yang ditumpangi Hoa Tian Hang hanya berada dua kaki dari perahu pengepung, dalam sekali lompatan sebenarnya kedua belah pihak sanggup untuk meloncat ke perahu lawan. Akan tetapi, berhubung arus air sungai amat deras maka susahlah bila ada orang ingin menyeberang ke atas perahu lawan, sebab dalam kenyataan perahu itu masih tetap bergerak mengikuti gerak arus air yang sangat deras itu. Tercekat hati Pia Lengcu setelah mengawasi sebentar keadaan di sekelilingnya, kepungan musuh terlalu tangguh, dalam keadaan begini tidak sukar baginya kalau ingin. Selamatkan jiwa sendiri, tapi untuk kabur sambil membawa Sandra jelas hal itu hanya suatu impian belaka. Kembali dia berpikir, bila situasi berubah lagi, sudah tentu Hoa Tian Hang akan berubah pikiran pula, apa salahnya kalau kugukan kesempatan itu untuk saling bertukar barang dengan dia? Mumpung pikirannya belum berubah dan dia belum punya ingatan untuk ingkar janji begitu ambil keputusan di hati, ia segera membentak keras, Hei bocah keparat, kulabulkan permintaanmu itu, nah sambutlah darah ini, sekali ayun, dia melempar tubuh Pekun Gie ke arah perahu. Hoa Tian Hang khawatir kalau Kiu Im Kau lakukan pengacauan di tengah jalan, buru-buru dia maju ke depan dan menyambut tubuh Pekun Gie. Apalagi yang ia duga ternyata meleset, Kiu Im Kau Chu tetap duduk tak berkutik dari tempat duduknya, justru dia memang berharap pertukaran manusia dengan pedang bisa berjalan dengan lancar. Apabila pedang baja itu sudah terjatuh ke tangan Pia Leng Chu, itu berarti baik pedang baja maupun pedang emas berada di tangan imam tua dari perkumpulan Tong Tian Kau ini, asal dia melakukan penyergapan dan penangkapan dengan sepenuh tenaga dia yakin usahanya itu pasti akan berhasil. Di pihak lain, setelah menerima tubuh Pekun Gie, pemuda itu segera menegur lirih, Gie, engkau terluka betapa gembiranya Pekun Gie setelah berada di samping kekasihnya, ia menggeleng. Tidak, aku tidak terluka, cuma tangan dan kakehku diikat dengan otot kebau, pakaianku juga, juga sudah rusak. Hoa Tian Hang mengerutkan dahinya, ia memandang darah itu sekejap, pakaian yang dikenakan adalah sebuah jubah warna hijau yang kedodoran, sekalipun begitu tidak menutupi kecantikan wajahnya. Cepat ia meraba otot kerbau yang membelenggu tangan kirinya, sekali pencet dengan kelima jari tangannya, otot kerbau yang kuat dan ulet itu seketika terputus jadi beberapa bagian. Masuklah ke dalam kereta bisik pemuda itu kemudian, di situ sudah tersedia pakaian, engkau harus ganti pakaian dengan cepat. Tangan dan kakehku masih kaku, aku tak dapat jalan sendiri. Bisik Pekun Gie pula dengan dilmen terpaksa. Hoa Tian Hang merangkul pinggang darah itu menuju ke arah kereta, kemudian menyingkap horden dan membantu pula gadis itu naik ke dalam kereta. Tiba-tiba Kiu Im Kau Chu alihkan sorot matanya ke arah kereta kuda itu, kemudian sambil tertawa nyaring berseru. HMM hebat sekali siasatmu untuk mengelabungi musuh, sampai-sampai aku pun kena kau tipu perasaan hati Hoa Tian Hang agak bergerak. Terima kasih atas perhatian dari kau cu, tentunya engkau sudah memberi muka kepadaku katanya. Oh oh, tentu saja. Hoa Tian Hang tertawa dingin. Heeh, 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 perlu engkau ketahui, siasat ini kunamakan mengelabu bilangit menyeberangi samudera, sekarang ibuku sudah tiba di utara sungai, Apakah kau cu sudah mengetahui akan hal ini? Mula-mula Kiu Im Kau Chu agak tertegun, menyusul mana sambil tertawa sahutnya, perkampungan Lyok Soat Sam Cheng merupakan suatu perkampungan besar dalam dunia persilatan, cepat atau lambat aku bakal berkunjung ke utara, suatu ketika pasti akan kukunjungi pula perkampungan itu. Cuma, HMM. Saat ini Hoa Tian sedang berada di punggung harimau, aku rasa lebih baik sementara waktu berjaga di sini saja, apa gunanya mengejar ke situ mendengar jawaban tersebut? Diam-diam Hoa Tian Hang merasa kegirangan, pikirnya, kalau ku dengar dari jawabannya, jelas rencana matang yang kami susun tidak sampai diketahui olehnya. Setelah meninggalkan Giyok Teng Hu Jin, Hoa Tian Hang sama sekali tidak pergi mencari kutai, dia pun tidak mencari jejak pekun gie, melainkan kembali ke rumah penginapannya. Di sana ia memperoleh laporan yang sangat terperinci dari kutai yang mengatakan, bukan saja Kiu Im Kau Chu telah membawa anak buahnya menjaga sungai Hwan Ho, bahkan orang-orang dari Mokau Waliran Seng Sud Pei juga menyiapkan orangnya di tepi seberang untuk melakukan pengergapan. Maka dipersembabkanlah sebuah siasat bagus untuk melepaskan diri-diri incaran musuh. Dalam siasat tersebut dia anjurkan kepada Hoa Tian Hang untuk pura-pura membawa keluarganya menyeberangi sungai, tindakannya itu pasti akan memancing perhatian semua lawan-lawannya, sementara Chin Wan Hang serta Tio Sam Koh bertugas mengawal Hoa Hu Jin kabur lewat pintu selatan, bukan menyeberangi sungai Hoan Ho melainkan hanya berdiam untuk sementara waktu di luar kota Lok Yang. Dengan begitu perhatian dari Hoa Tian Hang pun dapat tertuju pada satu persoalan, ia bisa menggunakan kesempatan yang ada untuk bertarung dengan sepenuh tenaga melawan musuh-musuhnya, sekalian menyelesaikan pula pertikaiannya mengenai masalah Kitab Pusaka Kiam Keng. Selesai membaca isi surat itu, para jago merasa kagum bercampur terima kasih terhadap penghiong yang muncul di antara kalangan muda itu, maka untuk menghindari terpancingnya pihak musuh sampai di rumah hanya lantaran Kitab Kiam Keng, di samping itu demi selamatkan pula jiwa Pekun Gie dari ancaman, diputuskanlah untuk melakukan semua siasat seperti apa yang telah diatur. Begitulah, ketika kentongan ketiga sudah tiba, Hoa Tian Hong terlebih dulu meninggalkan rumah penginapan, tak lama kemudian Hoa Hu Jin di bawah lindungan Shin Wan Hang serta Tio Sam Koh, dengan membawa serta si Yong Go Ji segera ngeloyor keluar dari rumah penginapan dan diam-diam kabur menuju ke pintu kota sebelah selatan. Walaupun semua persoalan telah diatur secara rapi dan sempurna, tak urung perasaan Hoa Tian Hong masih belum tenang, dia khawatir kalau sampai terjadi sesuatu hal di luar dugaan. Menanti Kiu Im Kau Chu telah memberikan tanggapannya dan pemuda itu yakin kalau siasatnya tak sampai bocor, perasaan hatinya baru lega sama sekali. Sementara itu Api Obor telah menerangi seluruh jagat, membuat suasana di sekitar sungai jadi terang-benerang bagaikan di siang hari Tak kala dilihatnya paras mukah Hoa Tianhang menunjukkan rasa gembira, satu ingatan segera melintas dalam benak Kyoim Kaucu Ia putar otak berusaha untuk memecahkan teka teki itu, dia pun bermaksud memancing dari pembicaraan lawan Namun untuk sesaat ia tak berhasil menemukan kata-kata yang dianggapnya cocok Tiba-tiba terdengar pria lengcu membentak dengan gusar Hei manusia si Hoa perkataan seorang lelaki sejati berat laksana bukit Engkau punya muka atau tidak Hoa Tianhang tertawa Ia cabut pedang baja dari pinggangnya lalu menjawab Rupanya sekalipun engkau harus adu jiwa Incaranmu atas pedang baja tak akan berubah pialengcu makin naik darah Teriaknya, teg si Ho Tianhang ku dan tak pandang sebelah macu kepada orang lain Apa sangkut pautnya antara engkau dengan dia? Kenapa mesti kau campuri urusan pribadi ku toh putrinya yang ku bekuk? HMM Engkau sendiri yang setuju kalau pedang ditukar orang Memangnya aku paksakan pakai kekerasan Dalam keadaan yang sangat tidak menguntungkan itu Kegagahan dan kejantanannya lenyap tak berbekas Sekalipun ucapannya masih keras dan ngotot akan tetapi wajahnya tak urung ikut berubah jadi merah padam Berbicara menurut peraturan yang berlaku dalam dunia persilatan Pertikaian antara peksiautian dengan pialengcu sebagai sama-sama umat persilatan dari golongan hitam Ho Tianhang tak berhak untuk ikan ambil bagian Kalau tidak maka dia akan dituduh orang sebagai pemuda yang ikut campur dalam urusan orang karena terpikat oleh pipi licin Perempuan Dengan sorot metle tajam Ho Tianhang memandang sekejap ke arah Kiu Im Kau Chu yang duduk di kursi kebesarannya Setelah termenung sebentar ujarnya dengan muka serius Apa yang aku orang si Hoa katakan tak pernah diingkari kembali Setelah aku berjanji akan berikan kepadamu Benda itu sudah pasti akan kuserahkan kepadamu Kalau begitu cepat lempar kemari bentak pialengcu dengan gusar Tianhang, jangan berikan kepadanya Tiba-tiba pekungie berteriak keras Dengan suatu gerak yang cepat ibarat burung wale terbang di udara Ia melayang ke sisi pemuda itu Setelah pakaiannya tercabik-cabik oleh sobekan pisau belati pialengcu Kini darat tersebut telah menggantinya dengan seperangkat pakaian milik Hoa Tianhang Tentu saja pakaian itu kedodoran baginya Ujung baju yang terlalu panjang ia gulung ke atas Pinggangnya diikat dengan seutas tali pinggang warna putih Dan danannya bukan pria bukan wanita sehingga kelihatan lucu sekali Walau begitu wajahnya yang cantik sama sekali tidak hilang karena itu Apalagi setelah berkumpul kembali dengan kekasih hatinya yang dirindukan siang malam Kegembiraan yang bergolak sukar dikendalikan hingga terlibat nyata di atas wajahnya Mukanya yang berseri-seri dan senyum yang manis itu membuat paras mukanya yang sudah cantik Kelihatan jauh lebih menawan hati Tak tahan Hoa Tianhang melirik sekejap ke arahnya lalu tertawa geli Ayuh berdiri di situ saja serunya, urusan yang ada di sini Biar aku sendiri yang selesaikan dengan gemas dan penuh kemarahan Pekun Gie merudin ke arah Pialengcu Lalu mencaci maki dengan gusarnya Hidung kerbau itu tak tahu malu Tua bangka belaka, manusia cabul yang bejat moralnya Dia paksa aku untuk mengunggap catatan Kiam Keng Bukui Engkohong, jangan berikan kitab Kiam Keng tersebut kepada tua bangka sekarat itu Biar dia mampus penasaran Betapa gusarnya Pialengcu ketika mendengar makian itu Kontan sepasang matanya melotot besar Dia hendak balas memaki Tapi ketika pandangan matanya terbentur dengan wajah darah itu Dia malah tertegun untuk sesaat tak sepatah katapun mampu diucapkan Perlu diketahui, sewaktu Pialengcu berada berduaan dengan Pekun Gie tadi Berhubung ke satu ruang loteng itu Kecil lagi gelap, kedua Pekun Gie lagi uringan dan penuh menaruh perasaan benci dan denam Maka yang tertampak oleh Pialengcu ketika itu hanya potongan badannya belaka Kecantikan yang sesungguhnya dari darah itu sama sekali tidak kelihatan Lain halnya dengan keadaan waktu itu Meskipun ia sedang mencaci maki Pialengcu Akan tetapi ucapan itu ditujukan kepada Hoa Tianhong Dalam pandangan imam tua itu terlihatlah betapa cantik Jelita darah itu sekalipun sedang memaki orang mukanya berseri manis Kerlingan natanya menawan hati ditambah pula suaranya lembut Seperti genta membuat orang terkesima jadinya Dasar seorang imam cabul yang gemar main perempuan Ia Lengcu kontan merasakan jantungnya berdebar keras Ia benar-benar terpersona Apalagi terbayang kembali lekukan-lekukan tubuhnya yang putih Halus dan padat berisi itu Tanpa sadar jantungnya berdebar keras Hampir saja ia lupa sedang berada di sana Hoa Tianhong sendiri ketika mendengar perkataan dari Pekun Gie Sikapnya tetap halus dan sekulung senyum tersungging di ujung bibirnya Tapi begitu menjumpai keadaan Pia Lengcu yang kesemsem dengan mimik wajah yang menakutkan Timbul kembali hawa amarah dalam hatinya Ia segera ulapkan tangannya dan berseru Aku toh hanya akan memberikan pedang baja itu Belum pernah ku katakan kalau kitab kiam keng itu akan ku serahkan kepadanya Menyingkirlah ke samping, aku akan bereskan sendiri persoalan ini Pekun Gie makin gelisah Kembali ia berseru Semua orang bilang kitab kiam keng itu ada di dalam pedang bajimu Jangan kau berikan kepadanya Aku hanya menyetujui untuk serahkan pedang ini kepadanya Namun tak pernah ku sanggupi untuk dibawa pergi olehnya Minggirlan ke situ Tak usah khawatir sungguh gelisah dan panik pikiran Pekun Gie Tapi ia tak berani membangkang perintah si anak muda itu Terpaksa dengan hati berat darah itu menyingkir ke simping Diam-diam pedang lemasnya dicabit keluar Siap menghadapi sejala kemungkinan yang tidak diizinkan dalam pada itu Hoa Tianhang telah menengadah dan memandang sekejap ke arah Pia Lengcu dengan pandangan dingin Sambil langsurkan pedang baja itu ke muka Hardiknya Nih Ambillah Pia Lengcu agak tertegun Kemudian serunya dengan marah Lempar kemari Hebangsat cabul Dengarkan baik-baik kata kami ini teriak Pekun Gie dari samping Kami hanya setuju untuk berikan pedang itu kepadamu Tapi tak pernah menyanggupi dirimu untuk membawa pergi pedang tersebut dari tempat ini Kalau tak takut mampus ambillah kiuim kau cu yang licik dan ingin menjadi nelayan yang untung segera menanggapi dari samping sambil tertawa tergelak Haah, haah, haah Pia Lengcu ayoh maju dan terima pedang itu Hoa Kongcu adalah seorang pria sejati Tak mungkin gak akan menipu engkau Hayo maju Apalagi yang kau takuti Dengan kecurigaan hatinya yang sangat tebal Ia Lengcu tak ingin maju ke muka sambil menempuh bahaya Akan terapi setelah dipandang oleh belasan pasang metu dengan sorot metu mengejek Hawa amarahnya berkobar juga di dalam hati sambil menggigit bibir Dia segera melangkah maju ke depan dengan tindakan lebar Pekun Gie benar-benar khawatir kalau Hoa Tianhang sungguh menyerahkan pedang baja itu kepada orang Kembali ia berteriak dengan suara keras Tianhang tak tak usah berbicara soal kepercayaan dengan orang jahat macam dia Sementara itu Pia Lengcu sudah maju ke muka Jaraknya dengan pedang baja itu tinggal 45 depa Tak kala mendengar seruan tersebut Ia segera menghentikan kembali langkahnya Hoa Tianhang mendengus dingin Ia muak menyaksikan kepengecutan imam tua itu Semakin ragu orang untuk maju ia semakin pandang hina musuhnya Melihat Pia Lengcu kembali berhenti dengan sangsi Ia mengejek sini serunya Api yang telah ku katakan tak pernah kuingkari lagi Nah ambillah pedang tersebut sekali tangannya diayun Duhuk! Pedang baja sepanjang 4 depa itu sudah menancap lurus tepat di hadapan Pia Lengcu Tindakan dari Hoa Tianhang ini sama sekali di luar dugaan semua orang Dengan pandangan kebingungan Pia Lengcu, Kiu Im Kau Chu maupun puluhan orang anak buahnya Melotot ke arah senjata itu tanpa sanggup mengucapkan sepatah katapun Lama sekali Pia Lengcu berdiri tertegun akhirnya ia melirik sekejap ke arah Kiu Im Kau Chu Imam tua ini sadar, setelah pedang baja tersebut terjatuh ke tangannya Padahal kekatnya bukan suatu pekerjaan yang gampang untuk lolos dari kepungan Malahan mungkin jauh lebih sukar untuk mendekati ke langit Walau begitu tak mungkin baginya untuk melepaskan mustika yang berada di depan matu dengan begitu saja Akhirnya menggertak gigi ia robek pakaiannya lalu membungkus pedang itu baik-baik dan menggantungnya di atas punggung Tak seorang manusia pun yang bergerak dari tempat kedudukan masing-masing Baik Hoa Tian Hang maupun Kiu Im Kau Chu sama-sama mengikuti gerak-gerik seng imam tua tanpa banyak bicara Kebungkaman dan ketenangan seng pemuda itu menggelisahkan hati perkung gilet Cepat ia menggoyang lengan si anak muda itu sambil mengomel Ayolah, rebut kemuali pedang baja itu Kenapa kau diam melulu Memangnya kau rela pedang itu diambil bajingan cabul itu Hoa Tian Hang tertawa geli Aha, kamu ini memangnya gampang ya untuk merampas kembali pedang itu Ilmu silat yang dimiliki cinjin ini sangat lihai Aku pun paling banter cuma menang setingkat darinya Apalagi sekarang tak ada senjata yang bisa ku pakai lagi Susah rasanya untuk merobohkan dirinya Kalau begitu, kalau begitu, tidak sepantasnya kau berikan pedang itu kepadanya Om Lepekun Gie sambil mendepak-depakan kakinya ke atas geladak Gadis itu betul-betul amat gelalisah sehingga ia tak mampu berkata-kata lagi Bukannya ikut gelalisah, sikap Hoa Tian Tong malahan jauh lebih tenang Seakan-akan tak pernah terjadi sesuatu urusan pun Katanya sambil tertawa, sebagai seorang manusia yang hidup di dunia Kita tak boleh mengingkari apa yang telah diucapkan Sekali perkataan sudah keluar maka kita wajib melaksanakan sampai selesai Kenapa kau musti gelisah memangnya dia mampu kabur dari sini Sambil membawa pedang baja itu sementara ia masih berbicara Ia lengcu telah selesai membenahi dirinya Pedang baja itu dia gantung di punggung sementara pedang mustika Poan Leong Peo Okiam Dicekal dalam keadaan terhunus Asal ada orang hendak merampas senjata mustika itu Maka ia akan terjun ke dalam air dan kabur dari situ Tentu saja dia pun sempat mendengarkan pembicaraan dari Hoa Tian Hong Dan ia pun dapat meresapi makna dari ucapan itu Tapi ia tak sudi menyerah dengan begitu saja Prinsipnya selama hayat masih dikandung badan dia akan selalu berusaha sedapat mungkin Sebelum jalan betul-betul menjadi bantu Ia tak mau pasrah nasib dengan begitu saja Sekalipun dia sudah membenahi diri dan siap kabur Hoa Tian Hong sama sekali tidak menggubris dirinya Kiu Im Kau Chu sendiri pun tetap duduk tak berkutik di tempat semula Seakan-akan mereka sama sekali tak pandang sebelah mata pun atas kejadian tersebut Betapa malu dan marahnya Pia Leng Chu diperlakukan seperti itu Ia tuding Kiu Im Kau Chu dengan pedang mustikanya Lalu membentak nyaring Pia Leng Chu ada di sini Pedang baja maupun pedang emas kini berada di tangan cinjinmu Kalau engkau tidak kemari lagi Jangan salahkan kalau cinjin tak akan menemani lebih lama Oha, silahkan, silahkan Kalau mau pergi, silahkan saja terjun ke dalam air sahut Kiu Im Kau Chu Sambil tertawa santai Kemarahan yang menggelora dalam dada Pia Leng Chu Sukar dilukukiskan dengan kata-kata Pikirnya, nenek bajingan Kalau hari ini aku bisa lolos dari sini HMM, tunggu sajalah pembalasan dari Chou Suyamu Sialan, berpikir sampai di situ dia lantas loncat ke ujung perahu dan siap terjun ke dalam air Tunggu sebentar tiba-tiba Hoa Tian Hang membentak keras Ia Leng Chu putar badan lalu berseru, bocah keparat Kalau tidak terima, hayo maju kemari Kuhajar kau sampai mampus pekun Gie naik pitam menyaksikan keangkuhan lawan Ia serahkan pedang lemas itu kepada Hoa Tian Hang Kemudian serunya dengan menyengkol Bikin mampus siluman tua itu Cukil keluar sepasang di jimat cebang Satnya Hoa Tian Hang tertawa sambil menggeleng Percuma Setibanya dalam air Pedang lemasmu itu tak lebih cuma barang rongsok yang tak ada gunanya Cepat disimpan saja Kemudian sambil berpaling ke arah Pia Leng Chu Serunya, aku cuma ingin bertanya kepadamu Bagaimana kepandayanmu di dalam air Perduliamat dengan cowo suyamu Tukas Pia Leng Chu Ketus Kalau tidak puas silahkan maju Dan kita aduh kepandayan sampai salah seorang mampus Hoa Tian Hang terawa Katanya, kalau aku sih tak mampu Tapi aku rasa kehebatanmu dalam air juga tidak sampai selihai lawan Setelah berhenti sebentar Lanjutnya kembali Ikutilah anjuranku Baik-baik berdiri di atas perahu dan tak usah terjun ke air Asal engkau masih berada di atas daratan Maka cuma aku dan Kiu Engkau Chu berdua yang sanggup melangsungkan pertarungan melawan dirimu Tapi begitu engkau terjun ke dalam air HMM Coba lihatlah 7-80 orang yang berada di sini Semuanya adalah musuh-musuh tangguhmu Engkau akan menjadi sate ikan Dan nyawamu pasti akan kabur kembali ke akhirat Bagus, bagus sekali Hoa Tian Hang aku lihat Makin lama engkau semakin lihai seru Kiu Im Kau Chu sambil tergelak tertawa Walau sepasang alis matanya berkenyit Penderitaan dan siksaan akan mendidik otak manusia Untuk berpikir keras Memangnya aku orang si Hoa masih kecil Kiu Im Kau Chu tertawa Ia tidak berbicara lagi Tapi alihkan sorot matanya ke arah Pialeng Chu Semula imam tua itu memakai kain cadar Untuk menutupi wajahnya Berhubung dia takut kain cadar itu Mengganggu pandangan matanya Selama berada di dalam air Maka kain cadar tersebut telah dilepas olehnya Ucapan Hoa Tian Hang ibaratnya guntur yang membelah bumi di siang hari bolong Ia tergugah dari impian indahnya Apalagi setelah periksa keadaan di sekitar sana Paras mukanya kontan berubah jadi pucat pia sebagaikan mayat Sekarang disuruh terjun ke air pun mungkin ia tak berberani Pekun Gie sendiri adalah seorang pendekar wanita yang dididik langsung oleh pereksiautian Sedikit banyak dia pun pangcu muda dari suatu perkumpulan besar Tentu saja baik kecerdikan maupun jalan pikirannya jauh lebih tangguh dari orang lain Sayang ia terbelenggu oleh cinta sehingga watak serta kegagahannya mengalami banyak perubahan Sekalipun begitu bukan berarti dia berubah jadi bodoh Sehabis mendengar ucapan dari Hoa Tian Hang itu Cepat dia menyapu sekejap sekeliling gelanggang Apa yang kemudian dilihat membuat hatinya jadi amat terperanjat Kiranya anak buah perkumpulan Kiu Im Kau yang berkumpul di sekitar gelanggang mencapai 70 orang lebih Bukan saja mereka mengenakan pakaian berenang yang tahan air Senjata tajam yang mereka gunakan adalah senjata bangsa Trisula Garpu panjang serta pisau bercabang dua Bahkan ada sebagian di antaranya mempergunakan senjata kaitan pedang dan sebangsanya Dari sini dapatlah diketahui kedudukan masing-masing orang yang bersenjata Trisula atau sebangganya jelas Merupakan jago-jago lihai di dalam air Sedang senjata pedang atau sebangsanya adalah jago-jago di atas daratan Organisasi yang diatur dengan begitu rapinya ini menunjukkan pula betapa cakapnya Kiu Im Kau Chu mengatur anak buahnya Belum habis rasa kaget dan curiga terlintas dalam benak imam tua itu Tiba-tiba Kiu Im Kau Chu tertawa tergelak sambil berkata Ia Leng Chu, kalau engkau bersedia masuk ke dalam perkumpulan Kiu Im Kau Chu Aku bersedia pula memberi kedudukan yang tinggi kepadamu Heeh, 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 omong kosong tukas Ia Leng Chu dengan cepat Kiu Im Kau Chu tidak menjawab lagi Dengan senaknya dia ulapkan tangan dan berseru Lubangi perahu mereka berbareng dengan selesainya ucapan itu Seseorang loncat masuk ke dalam air dengan gerak cepat Begitu gesit dan lincah gerakan tubuh orang itu Jelas dia adalah seorang jagoan kelas 1 Pekun Gie menggenggam tangan Hoa Tianhang ngerat terat Kemudian bisiknya dengan cemas Mereka akan melubangi perahu kita Ayuh kita terjun saja ke dalam air Dalam pada itu dari dasar perahu Sudah kedengaran suara ayunan kampak Yang menggoncangkan seluruh perahu tersebut Bagaimana dengan kepandayanmu di dalam air Tanya Hoa Tianhang sambil tersenyum Biasa-biasa saja jawab Sang gadis tertegun Akulah yang sudah mencelakai dirimu Tiba-tiba matanya jadi merah Dan air mati jatuh berlinang Heeh, kita toh belum tentu mati Kenapa kau mesti menangis Sibur Seng anak muda sambil tertawa Dia lantas berpaling ke arah Kiu Im Kau Chu Dan berkata Kau Chu, sebelum pertemuan Kian Chiautai Hwe diselenggarakan Apakah perkumpulan selalu beroperasi di atas samudera Kiu Im Kau Chu tersenyum kemudian menghala napas panjang AAAI 29 tahun berselang perkumpulan Kiu Im Kau terdesak dan tak dapat berdiri lagi dalam dunia persilatan Terpaksa kami mundur ke tengah samudera dan hidup selama 17 tahun di antara daratan dan lautan Sekaranglah kami baru dapat hidup kembali di atas daratan Mungkin selama ini kalian hidup di selatan Makanya jarang sekali orang persilatan yang ada di daratan Tionggoan mengetahui akan kejadian tersebut Kembali Kiu Im Kau Chu mengangguk sambil tersenyum Memang begitulah kenyataannya suatu benturan keras memotong pembicaraan yang berlangsung Ternyata dasar perahu itu sudah berhasil dilubangi sehingga air sungai segera mengalir masuk sedalam perahu Kecuali Hoa Tian Hong, Pekun Gie dan Pialeng Chu Di atas perahu itu masih terdapat sebuah kereta besar serta Dua ekor kuda penghela, karena air sungai mengerangi perahu itu Tentu saja kedua ekor kuda yang berada di atas geladak jadi meringkik ketakutan Binatang itu berloncatan ke sana kemari dengan panik Membuat perahu Iiu semakin oleng jadinya Dengan perasaan menyesal Hoa Tian Hong memandang sekejap ke arah kuda-kuda itu Kemnudi di pikirnya, arus sungai sangat geras Tak mungkin kuda-kuda itu sanggup berenang ke tepian Lebih baik ku lepaskan saja tali pengikatnya sehingga mereka bisa berloncatan dengan lebih leluasa Karena berpikir demikian, dia pun loncat ke depan dan melepaskan tali pengikat kuda itu Ia lengcu teramat benci terhadap diri Kiu Im Kau Chu Dengan seram ia tertawa panjang kemudian serunya Hei, Kiu Im Kau Chu Katanya perkumpulan Kiu Im Kau mengembara selama 17 tahun di atas samudera Lalu 12 tahun kemudian kalian bersembunyi Di mana paras muka Kiu Im Kau Chu berubah jadi dingin menyeramkan Dia cuma melotot dan sama sekali tidak menjawab Keadaan dari Pekun Gie saat itu ibaratnya burung kecil yang jinak Kemana pun Hoa Tian Hang pergi dia mengikuti terus di sampingnya Sekalipun mereka ada dalam keadaan bahaya Rejeki ataupun bencana sukar diramalkan Namun matanya tetap berseri-seri Sekulung senyum manis menghiasi bibirnya Sambil menarik ujung baju seng anak muda Tiba-tiba ujarnya sambil tertawa Kiu Im Kau Chu tak berani mengakui letak sarangnya Engkau tahu kenapa dia tak berani menjawab? Memanya kenapa tanya Hoa Tian Hang keheranan Dia khawatir kalau engkau menyerbu ke dalam sarangnya Hoa Tian Hang tertawa tergelap karena geli Haah, 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 kamu ini kok ada-ada saja Ngaco Beloh sementara itu Kiu Im Kau Chu telah berseru pula sambil tertawa Pekun Gie, kalau engkau bersedia menjadi muridku Semua ilmu kepandayan yang kumiliki akan kuwariskan kepadamu Tapi kalau engkau menampik terpaksa akan ku suruh englo mati di dasar sungai Dan menjadi santapan gorombolan ikan HMMM Kalau memang jantan ayoh kita berdua di atas daratan tantang Pekun Gie Sambil cibirkan bibirnya Kalau engkau bisa kalahkan kami berdua Aku pasti akan angkat engkau sebagai guruku Tiba-tiba terdengar ledakan keras mengema dari dasar perahu Sebuah lubang besar kembali muncul di dasar perahu penyeberang itu Air sungai mengalir masuk makin deras Kuda-kuda itu meronta makin kuat Kereta besar itu telah roboh terbalik Tampaknya sebentar lagi perahu itu bakal tendalam ke dasar sungai Pialengcu berdiri di ujung perahu Sementara Hoa Tianhong sambil memegang pergelangan tangan Pekun Gie berdiri di sisi perahu Mereka sama sekali tidak bergerak Sementara sorot matanya mengawasi gerak-gerik di sekitarnya untuk mengikuti situasi Tiba-tiba Pekun Gie membentak nyaring Hei hidung kerbau Kembalikan pedang baja itu Kalau tidak engkau akan mampus tenggelam di dasar sungai Pialengcu Menggerakkan bibirnya seperti mau mengucapkan sesuatu Tapi tak sepatah katapun yang mampu diutarakan keluar Dalam situasi yang sangat gawat ini dia tak berani pecahkan perhatian Semua konsentrasi ditunjukkan ke satu arah Kembali Pekun Gie berteriak dengan suara lantang Kembalikan pedang baja itu kepada kami Akan kami tahankan Kiu Im Kau Chu bagimu Asal engkau dapat menyingkirkan musuh-musuh yang lain Maka siahkan terjun ke air dan kabur Tanggung harapanmu untuk hidup tetap ada Mendengar perkataan itu Kiu Im Kau Chu tertawa terbahak-bahak Haaah, 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 budak cilik Sungguh bagus akal dan inemu itu tiba-tiba perahu yang mereka tumpangi Bergetar keras Menyusul perahu itu tenggelam dua depa ke dalam air Begitu air sudah menggenangi seluruh ruangan perahu Dengan sendirinya perahu itu pun tenggelam ke dasar sungai makin cepat Tiba-tiba Pialeng Chu enjutkan badan dan meyayang ke arah perahu musuh yang ada di sebelah timur Bentakan-bentakan keras menggelegar di angkasa Para jago yang ada di atas perahu sama-sama ayun senjata mereka menyongsong kedatangan tubuh Imam Tua itu Maksud mereka hendak paksa Seng Imam tercebur ke dalam air sungai Di antara kawanan jago yang hadir dalam gelanggang waktu itu Hanya Kiu Im Kau Chu dan Hoa Tian Hang yang paling disedani Pialeng Chu Sementara sisanya yang lain sama sekali tak dipandang barang sekejap pun olehnya Begitu mencapai permukaan perahu dia langsung ayun pedangnya membantai kawanan jago itu Ia telah mengambil keputusan untuk berusaha membasmi anak buah Kiu Im Kau Chu sebanyak mungkin Sehingga daya tekanan yang muncul dari kawanan jago itu bila dia sampai tercebur ke dalam air tidak sampai terlalu besar Pedang pusaka Boan Leong Teo O'Kiam diputar sedemikian rupa hingga menciptakan selapis biang lalah hijau di tengah udara Kemudian secepat kilat mengurung batok kepala musuh-musuhnya Perahu yang ditumpangi Kiu Im Kau Chu berada di sebelah barat Sedang perahu yang ada di sebelah timur hanya ditumpangi oleh kawanan jago yang berkedudukan paling rendah serta berilmu silat paling rendah Sudah tentu jago-jago itu bukan tandingan Pialeng Chu yang lihai Bila mana serangan yang dilancarkan lewat udara itu tidak cepat dihindari Miscaya kawanan jago dari perkumpulan Kiu Im Kau itu bakal mampus di ujung senjata Kiu Im Kau Chu yang berada agak jauh dari sasaran tak mungkin bisa memberikan pertolongannya Terpaksa ia berseru keras Buyar perintah inilah yang sedang ditunggu-tunggu kawanan jago tersebut Secepat kilat mereka menghindar ke samping dan bubar keempat penjeru Dengan kecepatan bagaikan kilat Pialeng Chu meluncur ke atas perahu Sekali sentak ia sudah berdiri di atas kemudi perahu itu Pedangnya dilintangkan di depan dada dan berdiri angkuh tanpa bercakap-cakap Kakinya yang pinjang belum sembuh 100% Walaupun begitu sama sekali tidak mempengaruhi kelincahan tubuhnya Semua gerak-gerik dilakukan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat Kendatipun begitu anak buah perkumpulan Kiu Im Kau bukan gerombolan kurcaci yang tak becus Mereka masing-masing mempunyai guru yang pandai Ditambah ilmu gerakan tubuh Luaning Goheng Mi Siantun yang lihai dari perkumpulan Wajib yang mereka pelajari Sekali meloncat mereka semua sudah kabur jauh dari lawannya Menyaksikan kehebatan lawannya Diam-diam Pialeng Chu merasa kaget bercampur tercengang Hoa Tianhang masih tetap bertindak tenang Ia baru menarik tangan pekun Gie untuk loncat ke arah perahu sebelah timur yang diduduki Pialeng Chu Setelah perahu sendiri seluruhnya tenggelam dan musuh di perahu lawan tersapu bersih Sungguh enteng gerakan tubuh si anak muda itu Sekali njot badan tau-tau dia sudah melayang turun di sisi Pialeng Chu Jaraknya cuma 4 dipah saja dari imam tua itu Pihak perkumpulan Kiu Im Kau sama sekali tak memberi perlawanan atau mencegah gerakan si anak muda itu Mungkin hal ini dikarenakan Kiu Im Kau Chu sendiri sama sekali tak memberi perintah apapun Pialeng Chu merasa mendongkol sekali menyaksikan kejadian tersebut Dia berdiri di atas kemudi dengan uring-uringan Sebaliknya pekun Gie merasa amat bangga sambil mengerling sekejap ke arah musuhnya Dia mengejek dengan dingin Kalau pedang baja itu tidak kau kembalikan kepada kami Sekalipun kau terbang ke langit atau masuk ke dalam tanah Kami tetap akan membuntuti dirimu serta berusaha untuk menghabisi nyawamu Dalam pada itu, perahu penyeberang yang ada di tengah kepungan telah tendalam ke dasar sungai Yang masih sisa tinggal enam buah perahu besar milik perkumpulan Kiu Im Kau Mereka tetap melingkar jadi satu tanpa bergerak satu sama lain Sementara Fajar telah menyingsing, obor telah dipadamkan Namun anak buah dari Kiu Im Kau Chu belum melakukan pergerakan apa-apa Rupanya mereka masih menunggu perintah selanjutnya dari ketua mereka Kiu Im Kau Chu sendiri rupanya sudah menyadari Kalau penyelesaian dalam persoalan hari ini harus dilakukan olehnya sendiri Dia bangkit dari tempat duduknya dan bergerak menuju ke arah tiga perahu yang ada di sebelah timur dengan menelusuri pinggiran perahu Begitu ketuanya bangkit berdiri, delapan orang laki perempuan yang berada di belakangnya ikut bangkit dan mengikuti di belakang ketuanya Jelas orang-orang itu mempunyai kedudukan yang agak tinggi dalam perkumpulan Kiu Im Kau Ia lengcu putar otaknya memikirkan persoalan itu Ia merasa tak mungkin bisa menangkan kehebatan Kiu Im Kau Chu Walaupun bertarung di atas geladak perahu apalagi di pihak Lawan masih terdapat begitu banyak jago lihai Jelas dia tak mungkin bisa menahannya Bila pedang baja itu tidak dikembalikan kepada Hoa Tian Hong Sudah tentu pemuda itu tak akan memberikan bantuannya Tapi kalau pedang itu buru-buru dikembalikan dengan begitu saja Ia merasa rugi besar Akhirnya setelah peras otak memikirkan persoalan itu Dia ambil keputusan untuk terjun saja ke dalam air dan kabur lewat sungai Setelah ambil keputusan, ia segera enjotkan badannya Ibarat anak panah yang terlepas dari busurnya imam tua itu meluncur ke tengah sungai dan menyelam ke dalam air Menyaksikan perbuatan musuhnya, Kiu Im Kau Chu segera mengetuk toyanya ke atas lantai geladak Bekuk orang itu bentaknya Dalam waktu singkat kawanan jago yang ada di atas perahu Sama-sama terjun ke dalam air dan menyelam ke dasar sungai Dari 70 jago yang siap sedia ada separuh di antaranya sudah turun tangan Di atas perahu tinggal 20 orang lebih Bekuk Gie makin gelisah Sambil menggoyankan lengan Hoa Tian Hong serunya dengan cemas Bagaimana sekarang? Pedang baja itu tak boleh sampai lenyap Jangan biarkan senjata itu terjatuh ke tanganmu Sambil Hoa Tian Hong tertawa getir Sekalipun tak boleh hilang Apa daya kita sekarang? Coba lihat Begitu banyak anak buah Kiu Im Kau yang sudah terjun ke dalam sungai Jelas kita bukan tandingannya air dalam sungai Wong Ha Kuning berlumpur Ditambah pula dengan derasnya arus membuat ombak menggulung dengan besar Ketajaman metu Hoa Tian Hong memang luar biasa Namun sekarang ia tak sanggup mengikuti jalannya pertarungan di dasar sungai Ia hanya lihat baik Pialeng Chu maupun anak buah dan Kiu Im Kau Tak ada yang muncul lagi ke atas permukaan air untuk berganti nafas Dari kemampuan yang dimiliki orang-orang itu Jelas kepandayan berenang mereka hebat sekali Kiu Im Kau Chu yang berada di atas geladak perau diam diam berpikir pula di hati Setelah kehilangan senjatanya, ilmu silat Hoa Tian Hong pasti banyak berkurang kehebatannya Inilah kesempatan yang paling baik bagiku untuk merobohkannya Tapi, kalau toh dia tak punya pegangan yang kuat memangnya pedang itu mau diserahkan kepada orang lain dengan begitu saja? Ah 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 ah, tak mudah rasanya untuk membekuk bocah itu mengetahui kesulitan yang bakal dihadapi Kiu Im Kau Chu mengambil keputusan untuk pusatkan segenap kekuatan yang dimilikinya untuk membekuk Pialeng Chu Dia ulapkan tangannya, melihat tanda yang diberikan Seng Ketua 20 orang yang masih tersisa di atas perau segera memecahkan diri jadi dua rombongan Yang separuh meloncat ke sisi kiri perau untuk memutuskan rantai besi Kemudian memutar kemudi perau ke arah pantai sebelah kiri Sedangkan separuh yang lain Dengan melindungi ketuanya dengan menunggang perau besar yang ada di sebelah kanan berputar ke arah kanan Dengan begitu maka perau yang ditumpangi Hoa Tian Hong serta Pekun Gie beserta sisa empat buah perau yang lain tertinggal di sana Menyaksikan kejadian itu, Hoa Tian Hong segera membentak keras Cepat putuskan rantai-rantai besi itu sambil berseru dia loncat ke depan dan memegang kemudi perau Cepat Pekun Gie cabut keluar pedang lemasnya dan meloncat ke ujung perau Sekali tebas di aku tunggi rantai besi di sana, lalu loncat pula ke belakang perau dan mematahkan pula rantai yang mengikat buritan perahu Dengan sorot metu yang tajam Hoa Tian Hong menyapu permukaan sungai, waktu itu ada sebagai anak buah perkumpulan Kiu Im Kau Chu yang munculkan diri di atas permukaan air untuk tukar napas Ditinjau dari posisi mereka, semuanya berada kurang lebih 8-9 kaki di sebelah kanan Maka dia segera putar kemudi perau dan menggerakkan perahu rampasan itu menuju ke tempat kejadian Tiba-tiba Pia Leng Chu munculkan diri di atas permukaan air, setelah menghirut napas panjang ia menyelam kembali ke dalam air Bersamaan itu pula 7-8 orang anak buah perkumpulan Kiu Im Kau Chu muncul di sekeliling tempat kejadian Melihat kesemuanya itu paras muka Pekun Gie berubah hebat Oh oh, sungguh lihai serunya, kalau keadaannya begini terus, jelas tak ada harapan bagi Pia Leng Chu untuk kabur dari tempat ini Engkau bisa pegang kemudi tiba-tiba Hoa Tian Hong bertanya dengan muka murung Pekun Gie mengangguk, ia segera pegang kemudi perahu Jangan terlalu mendekati mereka perintah Hoa Tian Hong Hati-hati kalau pihak Kiu Im Kau melubangi dasar perahu kita lagi bicara sampai disitu Ia lantas menyingkap bajunya dan cabut keluar sebuah senjata trisula yang tajam dan loncat ke tepi perahu Tian Hong jangan terjun ke dalam air Pekik Pekun Gie sangat khawatir Aku tahu jawab Hoa Tian Hong sambil mengangguk Sementara itu perahu yang ditumpangi Kiu Im Kau Chu sudah bergerak menuju ke pantai sebelah kanan Sedangkan perahu yang ditumpangi Hoa Tian Hong masih ada di tengah sungai Pertarungan yang berlangsung dalam air terjadi di tengah sungai antara kedua buah perahu itu Sisa perahu yang ada di sebelah kiri berjaga-jaga pada jarak kurang lebih gelapan kaki dari gelanggang pertarungan Berada dalam keadaan seperti ini sulitlah bagi Pia Leng Chu kalau dia ingin kabur ke atas daratan Untuk bertarung dalam air, maka pertama itu harus tinggi dalam teknik berenang Kedua dia harus punya ketajaman matu yang luar biasa, dan ketiga harus tahan lama berada dalam air Uatung Pia Leng Chu mempunyai kepandayan berenang yang lihai, kalau tidak ia tak akan berani mengejar Hoa Tian Hong ke tengah sungai menumpang sampan kecil Sekalipun dia lihai, jago-jago dari perkumpulan Kiu Im Kau banyak sekali jumlahnya Rata-rata mereka pun berilmu tinggi dalam soal berenang, dalam waktu singkat ia sudah dibikin pusing tujuh keliling oleh kedasyatan musuhnya Ketika ia terjun ke air untuk kabur ke arah daratan tadi seorang kakek tua berambut putih segera mengejar di bakangnya Meskipun di tengah gulungan ombak dan aliran arus yang deras namun dalam jarak tiga kaki Orang itu masih sempat melihat jelas bayangan tubuh dari Pia Leng Chu Belum sampai dua panahan jauhnya, imam tua itu sudah kena dihadang olehnya Baru bertarung lima gebrakan orang-orang dari Kiu Im Kau sudah mengetung di sekitar sana Dalam keadaan begitu sulitlah bagi Pia Leng Chu untuk kabur dengan leluasa Di bawah pimpinan Kiu Im Kau Chu semuanya terbagi jadi dua istana dan tiga ruangan Dua istana terdiri dari istana neraka atau Ye U Beng Tian serta istana siksaan Tiam Chu yang memimpin ruang neraka adalah seorang perempuan Sedang Tiam Chu yang memimpin ruang siksa adalah seorang lelaki berusia lima puluh tahunan Sedangkan ketiga ruangan itu terdiri dari ruangan Ing Kian Tong, Chuan Chutong, serta Sulitong Ketiga orang Tong Chu dan kedua orang Tiam Chu itu merupakan lima orang panglima perang dari Kiu Im Kau Chu Mula pertama Giyok Teng Hu Jin sendiri pun merupakan di anggota ruang Ye U Beng Tiam Cuma ilmu silatnya masih tak dapat dibandingkan dengan kehebatan kelima orang ini Baik kedua orang Tiam Chu maupun ketiga orang Tong Chu semuanya hadir dalam gelanggang saat ini Waktu diselenggarakannya pertemuan Kiam Chiao Tai Hwe mereka juga hadir Cuma waktu itu dendanan mereka aneh-aneh persis dengan makhluk halus Dan hari ini mereka mengenakan pakaian sutra hitam yang perlenteh Dengan ikat kepala warna hitam pula Jangankan Hoa Tian Hang sekalipun Tiam Chu juga tidak mengenali identitas mereka Pada waktu itu ketua istana neraka bertugas menjaga di perahu sebelah kiri Untuk menghalangi niat kabur pria lengcu menuju pantai utara Tiam Chu ruang siksa, Ing Kiam Tong Chu serta sulit Tong Chu bertugas melindungi keselamatan Kiu Im Kau Chu Sedangkan tugas menangkap orang dalam air diserahkan kepada Tong Chu ruang penyebaran ajaran Formasi ini sebenarnya diatur khusus untuk menghadapi Hoa Tian Hong Tapi yang masuk perangkap sekarang bukanlah si anak mudu itu melainkan Pia Leng Chu Tong Chu ruang penyebaran agama itu bernama Bong Seng Umurnya 50 tahunan dan bersenjatakan sebelah kaitan tajam berkepala harimau Setelah ada dalam air Jangankan menghadapi serabuan anak buah yang lain Untuk menghadapi jago tua ini pun Pia Leng Chu sudah dibikin Kewalahan, apalagi serangan yang dilancarkan musuh-musuhnya dari empat arah delapan penjuru secara bergilir Tentu saja lambat laun imam tua itu tak kuasa menahan diri Untung Pia Leng Chu sendiri pun memiliki kelebihan-kelebihan Pertama tenaga dalamnya amat sempurna Kedua ketajaman matanya luar biasa Dan ketiga pedang Buan Leong Peo Okiam yang diandalkan sangat tajam Maka untuk beberapa waktu dia masih sanggup mempertahankan diri Selain itu Bong Seng tak berani turun tangan ke Ji hingga membinasakan imam tua ini Sebab pedang emas itu ada di tangannya dan Tong Chu tersebut khawatir kalau pedangnya sudah disembunyikan ke tempat lain Maka ia gunakan taktik berperang gerilia Kalau musuh menyerang secara ganas maka mereka pada kabur menjauh Sebaliknya kalau penahanan musuh agak mengendor Mereka segera menyerang dengan gencar Asal imam tua itu sudah lelah dan kehabisan tenaga Maka sudah pasti dia bakal dibekuk dalam keadaan hidup-hidup Manusia yang bernama Bong Seng ini amat pandai ilmu berenang Sepanjang pertarungan berlangsung dia selalu memancing Pia Leng Chu agar bertarung di tengah sungai Pia Leng Chu buta arah yang ada di sekitarnya Boleh dibilang ia tak tahu di mana kini posisinya waktu itu Setelah bertempur beberapa saat ia merasa hawa murninya hampir habis Cepat pedang mustikanya diayun keluar menyingkirkan ancaman musuh Kemudian menyusup keluar dari permukaan air sungai Setelah berada di luar air barulah Pia Leng Chu mengetahui kalau dia masih berada di engah sungai Ombak menggulung di sana sini Kedua belah pantai tampak jauh di ujung sana Sekarang dia baru merasa terkesiap dan ketakutan Ingatan kedua belum sempat terlintas Tiba-tiba kakinya tertusuk oleh senjata trisula sehingga tembus ke dalam tulang Sakitnya bukan kepalan sampai peluh dingin membasahi tubuhnya Betapa gusar dan gelisahnya imam tua itu Cepat ia menyelam kembali ke dalam air sambil melepaskan sebuah tusukan balasan Orang yang berhasil melukai dirinya tak lebih hanya seorang anak bauh perkumpulan Kiu Im Kau Sekalipun ia berhasil melukai musuhnya akan tetapi dia sendiri pun mampus dengan dada tertusuk oleh pedang Menggunakan kesempatan yang sangat baik ini Bongseng menyusup keluar dengan kelincahan seperti ular air Senjata kaitannya secepat kilat langsung menyambar ke arah pinggang Pialengcu Serangan dari senjata kaitan ini cepat sukar terbayang dengan ingatan Pialengcu tercekat Sukmas rasa melayang tinggalkan raganya Dalam gugup dan gelisahnya cepat ia putar pedang sambil ikut menggeliat ke samping Dengan jurus ya Ken Perhong Pertarungan masal di delapan penjuru Dia tangkis datangnya ancaman tersebut Bongseng tak berani menyentuh senjata lawan dengan kekerasan Merasakan datangnya sambaran tersebut Terpaksa ia tukar gerakan berganti jurus Sekalipun begitu pinggang Pialengcu termakan pula oleh sobekan senjata kaitan itu Sehingga muncul sebuah mulut luka sepanjang empat cun Darah segar segera berhampuran dalam air Waktu itu Hoa Tianhang berdiri di tepi perahu Jaraknya dengan Pialengcu hanya beberapa kaki Tapi ketika diketahuinya sekitar perahu penuh dengan anak buah dan perkumpulan kiu imkau Dia khawatir ada orang yang lubangi dasar perahunya lagi Cepat dia memberi tanda kepada Pek Kun Gie dan perintahkan dia untuk menjauhi tempat kejadian Tiba-tiba ia lengcu menyusup keluar dari permukaan air Lalu serunya dengan suara lantang Hoa Tianhang si anak muda itu agak tertegun Sebelum ia sempat buka suara imam tua itu sudah menyelam kembali ke dalam air Pek Kun Gie putar kemudi perahu itu dan menggerakkan perahunya ke arah pantai sebelah kiri Serunya dengan nyaring Selama gunungan hijau Kita tak usah bakal kehabisan kayu bakar Lebih baik kita mendarat dulu Kemudian baru berusaha untuk merebut kembali pedang baja Itu pertarungan yang berlangsung dalam air Telah mencapai puncak ketegangan Punggung pia lengcu kembali tersambar oleh senjata kaitan bongseng Meskipun lukanya tidak terlalu parah namun nyalinya benar-benar telah pecah Ia merasa keselamatan jiwanya jauh lebih penting daripada segalanya Maka begitu menyusup keluar dari dalam air kembali ia berteriak keras Hoa Tianhang jangan kita guberis dirinya cepat Punggye berseru Hoa Tianhang mengerutkan dahinya Kemudian menjawab Kunggye, dekatkan perahu kita ke sana Kita tak boleh menolong si lumantosu itu Seru gadis itu sangat kelilisah Kalau tidak maka kita pasti akan terseret ke dalam bencana Dia toh sudah mohon kepada kita Tak mungkin kita berpeluk tangan tanpa memberikan bantuannya Lagi pula pedang baja itu toh lebih baik kita ambil kembali dari tangannya Daripada musti merampas pakai kekerasan dan kekuatan sembelari Berkata ia lantas menyambar sebuah gala yang panjang Dan mengawasi keadaan di tengah sungai dengan seksama Punggye tak berani membantah perintah si anak muda itu Terpaksa ia putar kemudi dan jalankan perahu itu mendekati kembali gelanggang pertarungan Tiba-tiba Kiu Im Kau Chu berseru dengan ada menyeramkan Hoa Tian Hong, engkau sudah bosan hidup Rupanya engkau sendiri yang pingin mampus balas pekun Gie dengan penuh kemarahan Hoa Tian Hong sendiri cuma tertawa getir dan tidak menjawab Sekarang siapapun dapat melihat kelihayan dari perkumpulan Kiu Im Kau Bagi Hoa Tian Hong jangankan kabur dari situ Untuk menyelamatkan diri sendiri pun masih merupakan suatu tanda tanya besar Berada dalam keadaan begini, tentu saja mencampuri urusan orang lain berarti mencari jalan kematian bagi diri Sendiri, apa yang diucapkan Kiu Im Kau Chu sedikit pun tidak salah Sementara itu Pia Leng Chu yang sedang bertempur di dalam sungai telah mencapai pada puncak kegawatan Dia kerahkah segenap kekuatan yang dimilikinya untuk menyusup keluar dari permukaan air Kemudian jeritnya setengah merengek Hoa Tian, HMM Tak nyana engkau adalah seorang pengecut berjiwa kerdil Seorang manusia kurcaci yang takut mampus maki Hoa Tian Hong dengan penuh kegusaran Sambil memaki, gala panjaknya laksana kilat biayunkan ke arah tengah sungai Keadaan dari Pia Leng Chu sudah payah sekali Bagaikan orang tenggelam yang mendapat pertolongan Cepat dia menubruk ke arah tongkat gala yang diulurkan ke arahnya itu Ketiga buah jari tangan kirinya sudah terpapas kotung Waktu itu masih dibalut dengan kain Dalam gugupnya terpaksa ia buang pedang pusaka Buan Leong Teo Okiem ke dalam air Dan mencekal gala panjang itu erat-erat Naik bentak Hoa Tian Hong sambil menyentak gala panjang itu ke angkasa 0000000072 Mengikuti getaran tersebut Ia Leng Chu melesat ke tengah udara dengan membentuk gerak setengah lingkaran busur Begitu mencapai permukaan geladak ia lepas tangan Dengan lemas, sambil duduk bersilah di ujung perahu Napasnya ngos-ngosan seperti kerbau Sementara itu tongcu ruang penyebaran agama bongseng telah muncul pula dari permukaan sungai Dengan tangan kanan membawa senjata kaitan Tangan kiri membawa pedang Buan Leong Teo Okiem milik Pia Leng Chu Dengan lincah ia berenang ke arah perahu ketuanya dan loncat naik ke atas perahu Sambil persembahkan pedang mustika itu kepada ketuanya Tongcu itu memberi hormat seraya berkata Hamba berusaha untuk menangkap buronan itu dalam keadaan hidup Maka semua serangan tidak kulakukan dengan sepenuh tenaga Kiu Im Kau Chu mengangguk sambil tersenyum Memang itulah yang aku kehendaki katanya Setelah menerima pedang Buan Leong Teo Okiem Senjata itu diperiksa dan ditelitinya dengan seksama akhirnya keistimewaan yang terdapat pada gagang pedang itu ditemukan olehnya Ternyata gagang pedang itu kosong tengahnya Ujung gagang tertutup oleh sekrup dan di atas sekrup tertempel sebutir mutiara sebesar buah kelengleng Ketika penutupnya dibuka ternyata isi ruang dalam gagang pedang itu kosong melompong Tidak tampak sebuah benda pun Menyaksikan hal itu Ye U Beng Tiam Chu segera berseru Imam tua itu licik dan banyak akal Tampaknya pedang emas itu tidak berada pula dalam sakunya Kiu Im Kau Chu tertawa dan mengangguk 80% pedang itu sudah disembunyikan di suatu tempat yang rahasia Tak susah untuk mengetahui letak tempat persembunyian itu Kita bekuk saja di dalam keadaan hidup-hidup Lalu kita siksa dia sampai mengaku Untung dia takut nampus Tak mungkin terlintas ingatan untuk bunuh diri Dia serahkan pedang pusaka itu kepada seorang gadis yang berdiri di bakangnya Kemudian perintahkan kekasihnya untuk jalankan perahu itu mendekati perahu yang ditumpangi Hoa Tianhong Dalam pada itu perahu yang diparkir di arah kiri pantai telah bergerak pula menuju ke tengah sungai Dengan begitu perahu yang ditumpangi Hoa Tianhong terjepit di antara dua perahu musuh Sementara seliai puluh orang pasukan katak dari perkumpulan Kiu Im Kau telah munculkan pula dirinya di atas permukaan air Perahu dari Hoa Tianhong di kepung rapat-rapat sehingga tak mungkin kabur lagi Menyaksikan situasi yang amat gawat Pekun Gie tahu kalau harapan bagi mereka untuk kabur dari situ tipis sekali Ia jadi mendongkol bercampur gusar sambil melotot ke arah Pialengcu Hardiknya Serahkan kembali pedang bajak itu Pialengcu sedang duduk atur pernapasan di ujung perahu Ketika mendengar teguran itu dia agak melengak Seakan-akan kejadian itu sama sekali berada di luar dugaannya Hoa Tianhong sendiri gelengkan kepala sambil menghela nafas panjang Sambil melangkah maju ke depan katanya Aai, orang ini memang tak dapat ditolong lagi Agaknya kita mesti pakai kekerasan untuk menghadapi dirinya dengan gusar Pialengcu loncat bangun Teriaknya marah-marah Oha, jadi engkau tolong orang mengharapkan pahala? HMM Enghiong Hoohan macam apaan kamu ini Hoa Tianhong tertawa Aku memang bukan seorang Enghiong Hoohan Tapi engkau, ha-ah, ha-ah, ha-ah engkau lebih-lebih tak pantas dianggap sebagai seorang manusia Sekali tangan kirinya diayun ke muka Dengan jurus kunsyu citao, perlawanan binatang-binatang yang terkurung Dia kirim sebuah pukulan gencar ke depan Ia lengcung menyadari sampai di mana karena kelihayan tenaga dalam yang dimiliki Hoa Tianhong Sudah tentu serangan tersebut tak berani disambutnya dengan keras lawan keras Mau memunahkan dia pun tak mampu Sebab serangan itu aneh dan mahasakti Dalam keadaan apa boleh buat Tertaksa dia bungkukan badan dan menghindar ke samping Turun hadik seng pemuda lantang Tiba-tiba gerak pukulannya mematah ke bawah dan menyapu ke arah samping Karena dalam sangkaan pia lengcu Dengan berkelit ke arah samping Maka serangan lawan dapat dihindari dengan mudah Siapa tahu pinggangnya terasa jadi kencang dan tahu-tahu Segulung angin pukulan yang sangat tajam telah menyusup tiba Sampai di mana rasa kaget dan ngeri yang melintas dalam benaknya Sukar dilukiskan dengan kata-kata Dalam gugupnya cepat ia loncat ke arah samping untuk menghindar Sekilas ingatan berkelebat dalam menak hoa Tianhong Ia berpikir andai kata di aku paksa untuk mencebur kembali ke dalam air Maka imam tua ini pasti akan terjatuh ke tangan lawan Aai selama berada di sungai aku memang tak bisa bergerak dengan leluasa Tempat ini merupakan daerah kekuasaan dari Kiuim Kaucu Kendatipun pedang baja itu dapat ku rebut kembali Belum tentu aku mampu melindunginya Lebih baik sementara waktu ku biarkan dulu di bawah siluman tosu ini Berpikir sampai di situ Ia lantas tarik kembali telapak tangannya sambil membentak Kembali pada hakikatnya intisari dari kepandaian silat yang dimiliki malaikat pedang Giko Berbunyi demikian Wujud pedang mengungguli tiada pedang Pedang berat mengungguli pedang enteng Dan semua keunggulan dan keampuhan dari pelajaran itu sudah tercantum dalam catatan Kiam Kengbukui Karena itu apa yang merupakan inti pelajaran dari catatan Kiam Kengbukui Tidak lebih adalah pelajaran-pelajaran tentang mengangkat yang berat Ibarat ringan memunahkan yang kuat menjadi lunak Hoa Tianhang telah nempelajari isi dari catatan Kiam Kengbukui tersebut Hal ini membuat permainan ilmu pedangnya yang semula kuat dan penuh tenaga menjadi enteng dan lincah Sedikit pun tidak terpengaruh oleh emosi Malahan kelihatannya sangat enteng Padahal kalau benar-benar dihadapi barulah terasa sampai dimanakah kedasyatan daya hancur yang dimiliki dari permainan pedangnya itu Justru karena ia telah memahami intisari dari takdik perubahan lunak dan keras itu Maka dengan sendirinya permainan ilmu pukulan yang dia miliki pun ikut mengalami perubahan Perlu diketahui jurus kun siu cita itu diciptakan oleh cilid bong Tapi dalam permainan Hoa Tianhang sekarang baik dalam gerakan maupun dalam hal perubahannya hanya sebagian yang masih bertahan Sedang dalam soal kekuatan tenaga, cepat lambatnya gerakan serta tipu daya serangan tersebut telah mengalami perubahan yang sangat besar Bahkan boleh dibilang bertolak belakang, walaupun begitu justru daya kekuatannya malah jauh lebih mengerikan Ketika termakan oleh pukulan yang amat dasyat tadi, ia lengcu sudah berada 8-9 di padari sisi perahu Tiba-tiba ia mendengar Hoa Tianhang membentak kembali Saat itulah segulung tenaga murni yang maha dasyat meluncur tiba dan mengisap lubuhnya ke arah belakang Tak bisa dikuasai lagi tubuh pia lengcu segera terjengkang dan melayang kembali ke arah belakang Sebenarnya imam tua itu terhitung seorang jago lihai yang menggetarkan sungai telaga Sayang belakangan ini beberapa kali dia harus jatuh kecundang di tangan Kiu Im Kau Chu serta Hoa Tianhang Hal ini membuatnya lijadi pecah dan hatinya bertambah jari Oleh karenanya baru saja bertemu muka dan pertarungan belum sempat dilangsungkan Ia sudah dibuat kedar setengah mati, justru karena keadaannya itu maka di antara 10 Bagian tenaga murninya ada 7 bagian tak mampu digunakan sekarang Terhisa pula oleh sesuatu kekuatan yang besar hingga membuat tubuh tertarik kembali ke belakang Hatinya jadi gugut dan sangat kelilisah untuk beberapa saat dia tak tahu apa yang mesti dilakukan Padahal kalau pada hari-hari biasa, akal dia goyangkan badan dan mencelat ke arah samping Maka dengan sangat mudah dia akan terlepas dari pengaruh tenaga hisapan tersebut Dasar nyalinya sudah pecah, bukan saja ia khawatir kalau Hoa Tianbang menambai Dengan sebuah pukulan lagi, dia pun sangat khawatir kalau sampai tercebur kembali ke dalam sungai Sehingga disergau oleh kawanan pasukan kata dari pihak Kiu Im Kau Dalam gugutnya ia banyak bisa meronta dan celinggukan dengan kebingungan Tiada suatu reaksi apapun yang dilakukan olehnya Menanti tubuhnya sudah mencapai kembali permukaan geladak Tahu-tahu ia sudah berdiri menghadap ke arah sungai dengan punggung persis di depan Hoa Tianhong Kalau waktu itu Hoa Tianhong berhasrat untuk merampas kembali pedang bajanya Maka hal itu bisa dilakukannya depan sangat gampang Namun si anak muda itu bukan seorang pemuda yang suka mengingkari janji sendiri Ia merasa tindakannya kurang gentleman jika barang yang telah diberikan kepada orang lain harus dirampas kembali dengan kekerasan Akhirnya dia menghela nafas dan sama sekali tidak menyentuh pedang baja tersebut barang sebentar pun Menyaksikan kejadian itu Kiu Im Kau Chu segera tertawa terbahak-bahak Haa ah, haa ah, haa ah Hoa Tianhong serunya Tampaknya kolong langit akan jatuh ke tanganmu dan diperintah oleh kalian Utusan khusus dari keluarga Ucapan itu bernada tajam Tanpa sadar pekungie membayangkan kembali kata-kata itu Dan menghubungkan kata utusan khusus dari keluarga itu menjadi urusan khusus dari suami Yang telah berkeluarga matanya langsung jadi merah dan tak tahan lagi Gadis ini ingin menangis sejadi-jadinya Namun akhirnya hanya titik air matu yang jatuh berlinang membasai pipinya Dengan suara ketus ujarnya kepada Kiu Im Kau Chu Huuuh, engkau membawa senjata toya kepala setanmu Sedang pedang baja kami telah diambil oleh seorang manusia yang tak tahu malu Anak buahmu banyak tak terhitung sedang kami cuma berdua HMMM Aku lihat mulai hari ini semua nghiong di seantaro jagat akan tunduk di bawah perintahmu Seorang paras muka piya lengcu berubah hebat ketika mendengar dirinya dimaki Sebagai seorang manusia yang tak tahu malu, bibirnya sudah bergerak siap memaki Agaknya Hoa Tianhang telah menduga sampai ke situ Baru saja dia menggerakkan bibirnya Dengan pandangan dingin di liriknya imam itu sekejap Ia lengcu seketika merasa hatinya malu bukan kepalang Cepat ia tutup mulutnya kembali dan tundukkan kepala Terima kasih telah menonton!